Tapi kalau donat plasma beda lagi ya? Nggak karena mbak-mbaknya cantik, atau mas-masnya yang ganteng, orangnya ramah Padahal mbak-mbak yang di after itu udah nikah semua Udah ibu-ibu itu Tapi kan nggak apa-apa Tapi ada sebagian sih belum nikah juga sih Halo, selamat datang di Jabri PMI Solo Jagongan penting bareng PMI Solo Jadi saya Anissa Rahman Ini ada dua tamu spesial dari Politeknik Akbar ya Namanya ada Kak Akbar Anissa Putra Saya Desi dari NTT Nah, jadi ini kita mau membahas seputar mengenai donor darah Karena kan kemarin itu ada hari amal ya Jadi kan yang namanya amal itu nggak semuanya harus pakai uang atau apa Jadi kedua kakak ini perasaannya gimana setelah donor darah itu? Bagi saya sih senang ya donor kita Utamakan darah kita kan biasanya dibutuhkan orang yang membutuhkan Seperti orang gagal ginjal atau anemia Semuanya kan itu kan butuhkan Itu juga sebagai tantangan kita juga kan Gimana sih kita melakukan Apa itu menyumbangkan darah kita Dengan tanpa Kita meminta Imbalan gitu Iya benar Jadi ya Itu bagaimana kita melakukan Donor Kita juga tahu kan darah itu kemana kan Kadang-kadang kita mikir Ah darah ini kemana-kemana kan Tapi kita mikir lagi Oh darah ini kita untuk orang yang membutuhkan gitu Kalau dari suster sendiri gimana suster Desi? Kalau untuk saya itu Saya merasa bersyukur Dan juga ada kebahagiaan tersendiri Yang saya alami Soalnya kan Untuk donor ini kan tidak semua orang bisa donor ya kak Yang pertama itu niat Tidak semua orang itu berniat untuk donor Yang kedua itu Karena kurang memenuhi Oh bukan kurang tapi tidak memenuhi perseratan Nah sehingga Saya bersyukur bahwa Sejauh ini walaupun banyak kali ditolak Tapi sudah dua kali saya mengalami Membagi darah saya untuk orang Lebih sakit ya ditolaknya Udah berapa kali ditolaknya Ya mungkin enam kali ya Tapi gak menyerah kan Pas kemarin PKN hari terakhir itu Saya coba untuk apa Mau donor Tapi disayangkan karena HPnya Ditolak lagi Gak cukup ditolak Tapi gak pernah nyerah ya Susu ya Iya gak pernah nyerah Maklum ya pak Cewek kan Sebelum donor darah itu Prepare-nya apa aja yang Yang kalian persiapin gak? Makanan Jaga pola makan Jaga kesehatan Gitu Tips ya Sebelum seminggu Sebelum kita donor itu Minimal ya Konsumsi namanya kacang-kacangan Sayur-sayuran buah-buahan Atau daging merah gitu Agar HB sama Stamina kita itu Kuat Dan juga HB kita Terjangkau Jadi kan Minimal HB itu kan Penerimaan 12,5 sampai 17 Nah Kalau kita Konsumsi makanan-makanan Gitu Jadi Pola HB kita Teratur gitu Jadi kan Aku tuh Sering liat kak Akbar Makan mie instan ya Jadi Kan kak Akbar ini Makan mie instan Tapi Donor darah tuh Gak pernah ditolak Gitu Kan keren banget Kan itu kayak Sebuah keberuntungan Gak sih buat kak Akbar Karena saya Walaupun makannya Kayak gitu Tapi minumnya Tetap Minumnya putih Gitu Susternya dicontok Kan suster desi Ini kan Tapi kalau Kalau cewek Kayaknya Gimana ya Soalnya kan Datang bulan Jadi kan dalahnya kan Keluar juga Gitu Fasinya kan Juga kan Cewek Cewek kan gak bisa Kontrol namanya Emosi kan Jadi Tensinya naik Habinya tuh Pola tidur cewek Kan suka Bergadang ya Kadang Tapi Cerekan sering Overthinking Karena Enggak semua ya Susternya gak pernah Overthinking Bukan Enggak semua tidur Larut malam ya Jadi Kalau Pola tidurnya Enggak teratur juga Percuma juga sih Kalau makannya sehat Jadi Kak Akbar Sama suster ini Pernah punya pikiran Kayak Aku harus Donor darah Terus Meskipun Sering ditolak Kayak gitu Aku harus Donor darah Gitu gak sih Ada Sehingga Walaupun Selalu gagal Terus Selalu datang Itu Ada waktunya Harus Dicet oleh PMI juga Waktunya donor Tapi Kenapa sih Meskipun aku Ditolak Tapi aku Pengennya tuh Donor terus Kenapa Kayak Walaupun nanti Tahu endingnya Bakal ditolak Kayak gak bakal Nyerah Gitu loh Sus Kita kan Sesama cewek Aku juga pernah Ditolak Sih ya Pastinya Ditolak Donor Maksudnya Nah Kayak gitu Kan pasti Kayak Udah ditolak Tapi gak mau Nyerah Gitu loh Apa sih Yang bikin Gak mau Nyerah Yang membantu Yang membantu Mungkin Iya Itu termasuk Yang membantu Terus Apa Kan Untuk Donor Darah Itu Kan Sehat Juga Ya Menguntungkan Apa Si penerima Atau yang transfusi Dan juga Menguntungkan Bagi kita Pendonor Bahwa Kita mendonor Itu kan Ada Tubuh Kita kan Terus Mengkonsumsi Darah Baru Tapi Tidak Mungkin Tidak Memungkinkan Darah Kita Yang kasih Ke Pasien Itu Tidak Selamanya Itu Darah Kota Itu Darah Sehat Juga Jadi kan Kalian Donor Darahnya Di PMI Solo Apa Yang Bikin Kalian Balik Balik Lagi Ke PMI Solo Jujur Atau Pengalaman Menariknya Itu Karena Apa Pengalaman Membantu Sesama Tapi Kalau Donor Plasma Beda Lagi Tidak Karena Mbak Mbak Cantik Atau Mas Yang Ganteng Orang Nyeramah Mbak Mbak Yang Di Aftar Itu Semua 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 Ada Sebagian Belum Nikah Juga Pengalaman Yang Menarik Itu Yang Pertama Karena Kita Kan Studinya Ini Khusus Kan Dari Prodi Dulu Kita Kan Prodinya Untuk Transfusi Darah Jadi Kalau Secara Pribadi Untuk Saya Sebelum Kita Menusuk Orang Lain Perlu Kita Merasakan Dulu Kita Merasakan Sakitnya Seperti apa Itu Pas Kita Perlu Merasakan Biar Saat Kita Menusuk Orang Lain Itu Kita Juga Menusuk Dengan Perasaannya Kak Tidak Harus Meskipun Takut Tapi Harus Coba Dulu Jadi Kita Harus Coba Sebelum Kita Melakukan Ke Orang Lain Padahal Kita Praktik Seminggu Itu Udah Berapa Kali Ditusuk Itu Kalau Ditusuk Pas Kalian Praktikum Itu Kan Ditusuk Itu Darahnya Juga Diambil Sekantong Sekantong Setengah Masuk Yang Mending Udah Tau Venanya Udah Keluar Udah Selesai Pas Praktik Itu Kan Hanya Dilihat Prosesnya Proses Awal Sampai Pas Penusukan Jadi Kita Praktik Itu Jadi Kan Kalau Sebelum Kalian Kan Ada Yang Praktikum Itu Kan Suntik Suntik Itu Kan Nah Kalian Itu Sebelum Misalnya Hari Ini Kalian Itu Ada Penyuntikan Dari Praktikum Besoknya Donor Darah Gitu Bisa Gak Bisa Soalnya Kan Udah Infeksi Kena Infeksi Kalaupun Misalnya Ganti Tangan Tentep Gak Bisa Jadi Kan Kita Juga Kan Di PMI Juga Kan Kalau Kita Mau Donor Udah Bekas Bekam Itu Gak Boleh Soalnya Darahnya Udah Keluar Gitu Jadi Di PMI Surakarta Ini Kan Ada Kalau Misalnya Kakak Kakak Ini Kak Akbar Sama Sustra Desi Mau Donor Darah Itu Kan Ada Ruang Tunggu Ada Fasilitas Menurut Nunggu Jadi Gak Gabut Gitu Gak Sih Soalnya Fasilitas Di PMI Solo Ini Lengkap Kita Nunggu Ada Minum Ada Kopi Ada Wifi Ada Terus Juga Pas Kita Donor Di Administrasi Kita Di 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 Kita Juga Kan Pas Kita Donor Fasilitas Mewah Gitu Keren Jadi Orangnya Ramah Juga Minum Kopinya Atau Minum Apa Itu Sirup Minyak Gitu Pernah Kalau Waktu PKL Itu Pengelam Sif Malah Gak Sering Minum Jadi Itu Boleh Buat Umum Boleh Itu Gak Donor Juga Itu Untung Nunggu Aku Udah Disini Udah Bada Minggu Minggu Tapi Gak Pernah Ngambil Disana Kayak Itu Aku Kira Itu Cuma Buat Pendonor Aja Gitu Harus Yang Asalkan Gak Ngambil Snack Donor Itu Kalau Snack Donor Wajib Donor Petugas Ambil Itu Terus Nyaman Gak Sih Nyamannya Karena Apa Kalau Nyamannya Itu Yang Pertama Orang Orang Ramah Di Pemisolo Sini Lalu Yang Kedua Itu Kelengkapan Dari Fasilitas Lalu Apa Komunikasi Membangun Cara Membangun Komunikasi Yang Baik Dengan Para Pendonor Tapi Enaknya Disini PKL Kita Disamaratakan Kita Itu Bukan Anak Anak Kemarin Anak Magang Tapi Kita Dianggap Karyawan Jadi Kita Dipakai Just Lab Karyawan Jadi Seakan-akan Orang Pendonor Itu Nanya Karyawan Baru Padahal Kita Kan PKL Jadi Kita Memanilasi Kayak Gak Usah Kita Jawab Dulu Pas Kita Jawab Iya Anak PKL Kalau Kita Jawab Anak PKL Otomatis Yang Ragu Padahal Pas Sudah Masuk Oh Kaget Ya Anak PKL Jadi Kan Ada Sekarang Itu Ada Rumah Sakit Yang Bisa Buat Donor Darah Ada Kalau Disini Kan Aftab Nah Itu Ada Sekarang Rumah Sakit Yang Bisa Donor Darah Jadi Nggak 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 Ke PMI Lagi Kenapa Kakak Kakak Ini Lebih Milih Donor Darah Di PMI Nggak Ke Rumah Sakit Soal Gini Kalau Kita Donor Di Rumah Sakit Itu Donor Keluarga Misalnya Stok Di PMI Nggak Ada Mereka Di Rumah Sakit Sedangkan Di PMI Ini Mereka Menyetok Darah Untuk Membutuhkan Sedangkan Kalau Di Rumah Sakit Itu Dia Nggak Nyetok Jadi Transfusi Ganti Misalnya Keluarga Ini Butuh Darah Gini Oh Saya Ada Golong Saya Gini Yaudah Langsung Donor Gitu Kalau Enak Enak Misalnya Kakak Mau Donor Darah Sukarela Gitu Enaknya Langsung Ke PMI Jadi Lebih Ke Oh Ini Darahnya Bisa Buat Siapa Aja Gak Diteruntukkan Buat Keluarga Gitu Kalau Di PMI Lebih Asik Enak Terus Donor Darah Ini Kan Ada Tiga Macem Donor Darah Yang Pertama Itu Donor Darah Keluarga Terus Ada Donor Darah Donor Darah Keluarga Itu Kayak Ada Pasien Terus Kita Cari Pendonor Itu Dari Keluarganya Terus Kalau Donor Darah Berbayar Itu Kalau Pasien Itu Sangat Membutuhkan Terus Di Dalam Keluarga Itu Ada Orang Yang Bisa Mendonorkan Darahnya Tetapi Tidak Memenuhi Persyaratan Berarti Kita Harus Cari Dari Luar Keluarga Jadi Itu Kita Harus Bayar Bayar Oh Itu Jadi Itu Ditanggung Keluarga Sendiri Kalau Untuk Donor Darah Sukarela Itu Artinya Dari Niat Sendir Kita Niat Untuk Membantu Sesama Tanpa Meminta Imbalannya Tapi Minta Imbalan Snack Tapi Kalau Di PMI Surakarta Tetap Dapat Imbalan Bukan Minta Tapi Lebih Kedap Snack Dan Itu Yang Membuat Kita Pengen Balik Lagi Biasanya Golongan Anak 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 Muda Yang Baru SMA Itu Kalau Aku Jujur Aja Si Aku Kesini Kadang Cuma Pengen Cek HB Tapi Pura-puranya Mau Donor Darah Kan Udah Pasti Ditolak Tapi Tetap Nekat Mau Donor Darah Bisa 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 Kesehatan Kita Misalnya Kita Kena IV Di PMI Kita Bisa Ngecek 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 Dari Kita Dara Gorong Dara Dari Kita Donor Tiba Tiba Pas Kita Ngecek Di Email TD Itu Ada Rreatif Langsung Dihubungi Orang Yang Kena Rreatif Itu Kan Dulu Belum Pernah Donor Darah Belum Tahu Golongan Darah Ku Apa Terus Aku Nyoba Nyoba Nih Donor Di PMI Solo Dan Ternyata Diterima Terus Aku Jadi Tahu Golongan Darah Ku Itu Apa Aku Jadi Tahu HB Ku Berapa Berat Badanku Berapa Gitu Jadi Seneng Banget Kan Bisa Cek Kesehatan Gratis Gitu Walaupun Ya Gak Apa Sih Darah Darah Kita Kan Juga Bermanfaat Buat Orang Lain Gitu Itu Untungnya Kita Untuk Donor Darah Terus Dan Kenapa Harus Di PMI Solo Ya Karena Itu Menarik Bukan Karena Kita Orang Di Apa Ya Kayak Mem Apa Ya Apa Ya Melebih Lebihkan Atau Apa Tapi Itu Emang Kenyataannya Gitu Kan Terus Ada Gak Suster Desi Sama Kak Akbar Ini Target Donor Gitu Kayak Setiap Tahunnya Harus Donor Berapa Kali Gitu Ada Gak Sih Target Itu Gak Ada Sih Kalau Aku Yang Menting Kesehatanku Terjaga Darah Aku Bisa Buat Orang Lain Gitu Spill WA Nya Dong Boleh Di bawah Sini Kalau Suster Desi Ya Sama Juga Kalau Target Donor Darah Untuk Saya Tidak Ada Niat Saja Niat Untuk Donor Dan Juga Niat Untuk Membagi Kesesama Jadi Yang Lebih Utama Itu Yang Penting Kesehatan Kita Dulu Baru Bisa Kita Membantu Orang Lain Oke Terima Kasih Untuk Waktunya Hari Ini Kak Desi Dan Kak Akban Bye 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 selamat menikmati